Oke guys welcome back to my caturajib gameplay guys ya anjay kita seperti biasa ngeband commander dulu nih ya apa Angela aja lah ya kita lihat biasanya Angel sama Vale nih guys masih Angela Vale guys ternyata okelah not bad lagian enggak bakal gue pakai juga itu ya apa nih terakhir kita pakai kabung Yesya kabung skill 3 tuh kali ini kita coba nah ada Egy guys Egy skill 3 ya anjay komender-komender zaman dulu gua ya ini sering banget gue pakai untuk nge-push di season-season 2-3 nih guys ya Magic C season segitulah zaman dulu banget ini guys kita coba aja apakah masih bisa kita manfaatkan di era sekarang ya Oke sebenernya ini serupa ya guys ya serupa sama Ria skill 1 nih kebetulan ada yang pakai juga tuh guys lihat ya dua pakai Austus tiga pakai link dua pakai Ria kita gua sendiri segi memang enggak laku banget ini komender ya karena kalau mau nyari yang pasti ya orang pakenya Ria coba santuy disini gua langsung amanin Karina dulu nih guys ya Egy tiga ini sebenernya bisa lebih baik dari Ria satu guys walaupun serupa guys ya karena kalau Egy tiga ini kalau misalkan dari kristal sinerginya itu sesuai dengan lineup kalian pada saat itu nah itu bagus banget guys dan ditambah kita dapat item tambahan juga guys ya satu biji jadi kristal satu item satu walaupun memang ini komendernya baru bisa dipakai kalau level komender kita udah di level 7 ya baru bisa dipencet sebelumnya memang dibuff ini ya terakhir gua main itu bisa dipencet pas udah nyampe ke level 8 sekarang udah di level 7 aja bisa dipencet tuh guys skillnya udah cukup bagus lah ya tapi ya itu nggak pasti guys ada purify spellnya jadi kalau dibandingin Ria ya kan itu setelah Facebook pertama udah bisa dipencet dan pasti juga ngeluarin kristalnya guys ya kalian mau kristal apa ya pasti dapet itu cok di awal ya itu aja sih menurut gua yang bikin orang lebih milih Ria daripada Egy skill 3 guys ya ya jelas lagi seorang mau yang ya pasti pasti aja gitu ya bagus banget ketemu link guys ya kita lihat aja tuh Karina gua masuk kedalam ring duel melawan Lailah walaupun aspiranya aktif tapi Karina gua masih menang lumayan banget kan guys ya 15 attack masuk ke Karina efek komender dia tuh ya gue biasanya kayak gitu sih guys kalau disini gua lihat ada ada yang main lebih dari dua player pake link dua biasanya gua line up di awal itu pakai Astro dulu ya untuk nge-distract dia aja sih ya gua pasang di pojokan aja guys santai nah ada kayu langsung bintang dua disini tapi gold kita lima nih guys tadi belum sempet dua interest ya apakah disini bisa kayaknya belum bisa sih guys lebih baik gua disini mengamankan bonus win streak aja coya apa gua ambil dulu kalau menangkan disini bisa dapet bonus win streak guys walaupun satu ya ya lumayan guys waduh 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 agak keras nih gua lihat-lihat tuh SM jandonya ya kayaknya kalau cok mage juga aktif Kagura nya ada di tengah tuh nggak tersentuh guys kena skill hilang dong hyper gua ya udah nggak papa lah ya sabar aja ya walaupun kalah-kalah di awal mah nggak jadi masalah not bad guys Oke nah ini harusnya gua amanin hero-hero Archer juga ya karena gua mau targetin si irritail nih guys kenapa irritail karena di patch terbaru ini irritail di buff ya sebenarnya sebelum di buff juga itu kalau buat hyper irritail attack speed dikencengin pakai Crystal Wrim Slayer masih GG GG aja sih guys apalagi di buff ya kondisinya gua mau ngeliat nih apakah irritail kembali di jaman-jaman kejayaannya gitu ya yang sakit banget zaman dulu tuh guys era blessing ya tahan-tahan guys tahan guys Jonny jangan dibintang duain dulu ya sabar-sabar sini ini gol kita lima kita lawan Austus dia masih mau kalah guess ya gua liat-liat di situ jadi gol kita enam bisa jual Akai sama Jonny satu biji ya kan pas dua interest Oke ngopi dulu enggak sih guys anjay sebelum fatbox ya biar hoki nih dari Egy tiganya santuy Oke 10 gol ya waduh Bang belum mantap Bang mantap Oke udah guys ya Don kita lihat fatbox pertamanya co HP kita masih 90 nih gua liat-liat ya semoga ada item attack speed sih ya karena irritail tanpa attack speed itu bukan macang guys kucing ya serius Oke Waduh nggak nggak ada nih gua liat-liat attack speednya guys eh ada ding Hellcat curse has cloud dulu sih diambil has cloud berserker Oke berserker aja guys sebenernya disini kalau ngincar attack speed itu dari Hellcat curse juga ada 50% guys ya dan kondisinya baru di buff juga tuh jadi 50% menurut gua kenceng banget itu ya Angela Waduh iPhone Master Oke tahan dulu kalau iPhone Master gua pertahanin dulu guys kalau ke arah Gunner saucemen langsung gua buang tuh ya kalau kalau iPhone Master karena efeknya untuk semua hero jadi masih bisa kita manfaatkan guys ya santai dulu aja iritail bintang 2 Oke tahan posisinya di pojokan aja cok ya santuy dulu ya kita lihat disini lawan apa takutnya lawan yang link 2 lagi guys jadi nah bener aja tuh ya lawan link 2 lagi dimasuk kedalam ring yang dilawan roger bintang 2 ya kita lihat saja ada kritikal-kritikal dari berserker fury apakah kita bisa menang duel bagus banget udah berasa kayak komender dia punya gua guys yang dapet gua itu ya guys ya iritail gua meningkat 15-15 kayak gitu kan lumayan cok apalagi dapat DHS tuh duain terus dulu santai harus tetep duain terus lah ya kalau caranya iritail seharusnya kita ngerol di bawah guys ya enggak masalah tuh gua interest-duain teras enggak empat interest enggak apa-apa guys coba sih gendut gua amanin dulu ya ada matis guys boleh langsung aja 14 disini gold kita nah sebenarnya bisa langsung ke weapon Master dulu sih ya karena ini hero-hero archer selain iritail masih lagi kurus-kurus kita punya Angela sama apa bisa masuk sih guys ya kan dan up level gini kan nah kita coba ya kalau bisa win streak dulu ya Oke let's go kita lihat yang dilawan atur spirit nih golet lihat ya tapi belum terlalu tebel sih ya yang baru bintang gua cuma Edo ratu best Oke sepertinya masih menang nih guys kita disini di retail demikian area ya dari ultinya ada criticalnya juga Oke cakep menipis lagi HP dia sekali lagi ulti jebret hilang semua guys Oke nice ya masih win streak berapi-api kita dapet bonus win streak anjay santai aja guys ini hero-hero archernya belum terlalu kekumpul nih ya nah ini bisa jual dulu sih yang ngambil Akai kita coba guys apa-apa bisa kekadiah ya ada Wan-Wan lagi satu biji Oke nice kita lihat disini starcore pertama bakal keluar guys gol kita lapan waduh nggak bisa dong Akai harus dijual nih guys nggak jadi ya kayaknya nah si Wan-Wan masuk aja guys karena disini bisa ngeluarin starcore Kadia juga kalau kayak gini ya weapon Master Archer ada kemungkinan keluar juga sama astro itu udah pasti ya karena astro nya doang disini yang nyala kayak Archer weapon Master sama Kadia itu kita lihat aja nih salah satunya pasti nggak keluar cor ada glowing one biasanya kalau keluar glowing one item-item kayak gini gua tahan dulu guys ya gua tahan dulu ngerti lah maksudnya gimana siapa tahu kalau keluar starcore api gitu guys ya Waduh dari astro nya tapi ada yang dark weapon Master juga bukannya api guys ya Oke kalau kayak gini bisa targetin ke Wan-Wan sama irritail guys hypernya yang dapet efek astro ya nah irritail kita kumpulin harusnya sih memang di level 6 ini ya Hero 2 goal bakal sering keluar tapi nggak tahu juga tuh guys kalau ada juga yang main ke Archer Astro kayak gini nih ya pasti masih agak susah juga walaupun kita tahan di level 6 guys nah disini kayaknya lebih bagus itu kalau gua ngeaktifin weapon Master dulu guys ya tahan dulu aja sabar Wan-Wannya belum ada efeknya guys ya lagian masih bintang 1 juga nyantui 18 goldnya bisa jual alpha 1 disitu ada apa lagi kan santai guys ada sprenya itu untuk lengkap doang ya belum tentu kita karau weapon Master juga guys masih ada ada kemungkinan ke Kadia ke Archer banyak pilihannya nyantai aja kalau dapet nih ya kristal Kadianya bisa irritail Kadia ada tech speednya gitu kan Waduh gua lihat-lihat nih lawan Austus yang gentong emasnya pecah nih ya dapet monyet dia guys waduh kuat banget kena 20 cok buset nggak bisa dong ya kan butuh banget nih joni kalau pada guys harusnya kalau menang disitu masih empatin terus guys guys 20 ya mau ngerol lagi kah kayaknya jangan digesaknya bisa gua jual dulu naik ini up level ya masuk one-one santai belum ada perubahan nih guys karena heronya belum ada gua cari badang ya cari badang cari badang cari badang guys santui tujuannya gua ke level 7 itu nyari badang cok biar agak enak aja nih ya kalau masih di level 6 usah guys herom 4 gol loh eh level 7 kan udah bisa dipencet Aduh gua masih ingetnya di level 8 aja tuh guys ya ya udahlah Oke nggak papa nggak apa-apa nextron nggak ngaruh juga cok lihat tuh iritanya masih menang di dalam ring ya udah berasa kayak komender gua tuh link dia yang dia pakai anjay kalau masih menang disini Wah mantap banget ya udah duelnya menang kondisi warnanya juga menang enak kan guys santai aja nggak ngaruh kan Nah disini gua pencet lupa cok sabarlah ya bintang 2 oke kayaknya lebih bagus hero yang udah bintang 2 aja guys nah Freya ini kalau pun kita mau karah weapon master juga ada kemungkinan nggak gua pakai sih yaitu jadi nyantui aja ada Astro guys Oke kita nggak perlu repot-repot nyari badang berarti guys ya ini hoki-hoki-hoki banget kebetulan lagi bagus nih kokiannya dapet kristal Astro ya sama Rose gold ya langsung aja kita pakai ke Hero selain Astro udah enam yang dapat efeknya ada di Angel lah tuh guys ya ya satunya Oke nggak papa disini gua harus nyari si Ruby ya berarti biar dapet dulu ini efek aspiran guys nah lawan link dua dia kosongin tuh trauma kan nggak menang-menang duel sampai dikosongin guys untuk nge-distract aja tuh Maya sorry brother anjay masih menang kita disini nih kayaknya nice Oke masih aman duain terus disitu ya udah satu paket kalau si Freya mages kalau tujuannya bukan Hyper Freya sih mending pakai hero-hero lain aja di weapon masternya ya santai kalau itu mah masih di level 7 juga guys ini waktunya kita nyari Hero empat gol tiga gol gitu ya Oke dapat apa nih tadi nanti gua ngambil itu ya birot ada moskop sih apakah kita bisa ke Prince gua ngambil moskop ini siapa tahu bisa ke Archer bisa ke Prince gitu maksudnya guys ya coba dulu aja kalau pun nggak bisa ya untuk transisi sementara aja Nah kalau pun kita paksa kayak gini belum ada efeknya juga ya dari Prince nya tapi nggak papa kita bisa ngeaktifin si Archer sih guys pilihannya Oke Archer nya nyala jadi gua kasih ke Karina dulu aja deh guys karena disini Prince nya belum ada efeknya ya baru tiga sinergi doang yang nyala tuh santai-santai Nah masuk lagi kita lihat nih walaupun yang dilawan hero swordsman tuh guys ya kita lihat bisa menang nggak harusnya kalau swordsman nya aktif ya dia bisa menang guys tapi kita ada live still ada critical jadi masih bisa menang duel Cok langsung hilangkan tapi enggak tahu disitu ada kini bintang 2 di belakang guys okelah empatin terus disini masih aman yang penting guys not bad not bad ada iritel dua biji kita kumpulin Yes ya tiga lagi berarti cok santai masih di level 7 masih ada kemungkinan nih kayak iritel keluar ya Nah ada jilong guys Oke santu santu ini kalau ke Prince kita butuh kursi itu guys ya Winifred gapapa kita coba dulu aja di level 7 hero 4 gold masih ada kemungkinan keluar guys semoga hoki aja sih berdoanya cok tapi memang agak susah nah kayak jilong kayaknya gua manin dulu nih guys untuk jaga-jaga kek dia ke weapon Master tahan dulu aja ada Ruby disitu tapi gol kita pas banget ini patin terus yes ya income dulu aja jangan terlalu boros juga guys untuk kiri tel ini kayaknya agak susah nih ya untuk dapetinnya karena udah lewat satu level guys waduh link bintang dua lagi gas dan hilang begitu saja gas yaulingnya anjay sakit banget nih gua lihat-lihat iritel gua guys buset daya hasil bafanya itu ya menurut gua sih masih bisa dimanfaatkan untuk di eksperimen ini ya iritel anjay pakai brim slayer itu bagus banget cok attack speednya dikencengin udah main iritel itu aja guys eksperimen Crystal brim slayer attack speed dikencengin kalau bisa anti CC ada guys ya gua coba nih masukin hero-hero weapon Master ya kayaknya gua nggak jadi ke Prince so weapon Master disini bisa masuk gua mau ngeliat dulu Star Core yang keluar guys santui santui ya gua mau ngeliat dulu nih guys siapa tahu dari weapon Master itu cocok sama jilong ya itu sih maksud gua kalau enggak ke weapon Master yaka dia boleh lah ya task cloud oke life steal ada mirror oke kita liat dulu ya water waduh arkana arkana enkoporisano guys buset dah ini cocok banget untuk jilong ya gua liat-liat nih kata gua mah ini bagus banget cok sumpah ya arkana dikombinasikan dan efek Astro ketutup guys sama life steal bener aja ya Nah kalau udah kayak gini gua udah bisa nentuin nih eksperimennya bakal ke arah mana guys hadiah dulu lah ya santui santui kurang satu guys weapon Masternya sabar-sabar sebenernya udah bisa sih ya tarik one-one tarik one-one kan bisa 6 langsung tuh guys nyantui gua lihat dulu ini sebenernya udah mantep banget nih kayak gini nih ya tinggal cepet-cepet bintang 2 jilongnya aja ya ketemu hero-hero CC combo-combo yang banyak stunnya gitu ya kita punya purify ya enggak jadi masih santui guys Oke yang dilawan monyet gua selalu kalah guys ya di sini ini Oke lihat aja nanti kalau efek Star Core nya udah nyala nih guys sabar-sabar 12 ya eh income lagi dua interest guys pokoknya jangan sampai lolos ya interest harus tetap aman walaupun dua interest not bad sih guys ya Nah satu lagi nih gua lihat-lihat e-retail Oke sih kalau kita mau all-in gitu ya di level 8 e-retail juga ya semoga hoki aja keluar gitu ya santai-santai Nah kalau kayak gini kan udah maksimal nih weapon masternya efek Star Core udah nyala ya kita cari jilong e-retail bintang tiga juga dah kalau bisa Maya Oke Karina nggak papa santai-santai kayaknya gua harus pakai banteng guys banteng gantiin si Joni ya banteng gantiin Joni let's go let's go ini udah nyala nih efek Star Core Arcananya kita lihat saja masih bintang 1 ketutup guys efek Arkana itu di setiap detiknya ya Hero yang megang yang Star Core itu HPnya dikurangin Cok ketutup sama efek left of Astro dan hasklau pula itemnya ya mantep banget yang dilawan mage ada Rose gold pasifnya ada Magic defense-nya Cok anjay ya Nah ini cow jual dulu ambil banteng oke banteng aja guys biar banyak tamingnya di depannya waduh atlas tuh oke nice kita posisi bentar sih guys berarti Karina udah nggak perlu di depan ya belakang aja dah Nah di sini kalau bisa e-retail bintang tiga ada yang mau gua kasih tahu nih guys bentar mau gua coba ya nice bintang tiga cari Oh jilong guys ya hantu lewan-wan Nah itu ya bagus banget kita punya klon satu kan anjay bintang dua Nah kemarin ada yang bilang kalau efek Star Core Dark di Astro itu lebih mengutamakan Hero yang punya item terbanyak guys ada yang bilang itu di video Aldous Titan kemarin gua ya di sini kalian bisa lihat kalau gue bilang random-random lihat tuh ya enggak kayak gitu tuh dari penonton gua sih ya yang memang udah lama gitu ngikutin gua bukan sering nih dapat Star Core Astro kalau yang dark udah paham lagi enggak masalah di sini berhubung e-retail gua udah bintang tiga aja makanya berani gua coba guys ya dan kondisinya menang masih worth worth aja guys ya Don gak tuh kayak gitu Wah itu Bang karena jilongnya masuk ke dalam ring aja jadi efeknya ngasih ke Angel lah nanti kita coba satu lagi boleh satu ronde lagi ya Waduh gua lihat-lihat nih ya ada Starfall anjay item penurun harga diri nih guys ya Waduh jilong pakai item penurun harga diri lihat aja nih ya udah Star Core nya yang Arkana mantep banget sini mah bolehlah ini gua pindah ya satunya untuk lifesteal biar kenceng-kenceng banget jadi gua pertahani itu khas klawes mau dicoba satu kali lagi Oke boleh-boleh kalau masih nggak percaya guys ya kalau kayak gini tuh random guys ya yang penting itu jangan ada hero lain selain hero yang mau kita targetin dapetin efek Astro nya random nggak peduli tuh mau jilongnya yang full item nggak bakal memprioritaskan ngasih ke jilong lihat guys ya itu jilongnya nggak masuk ke ring tuh kebetulan lawan Austus guys ya ngasihnya tetep ke Angela jadi udah ya Don ya gua ngasih tahu yang bener kok guys bukan asal-asalan gitu ya jadi ini kesempatan gua dapet Star Core Dark aja baru gua kasih tahu di video ini nih ya udah tuh waduh yang dilawan monyet harusnya menang ini guys nggak papa nggak papa gua rela satu ronde kalah notepad juga guys turun juga bintang dia guys ya Oke kena berapa 13 nggak masalah ya guys masih santuy sih gua aman aja guys kalau dapet jilong mode racing kayak gini mah oke yang main monyet pepon Master kadi ya ada magi juga gunner ya balikin lagi normal guys posisinya udah nggak usah aneh-aneh ya kalau kayak gitu tuh memang harus dibuktiin dulu sih guys biar nggak soto ya ada yang buat hyper monyet nanti gua ambilin aja monyetnya sebenernya nggak ngaruh juga sih ya dia kalau aktif summonernya bisa dapetin dari efek summoner tuh guys Oke ya apa sih kita juga untuk ngaktifin Kadia kalau bisa nih guys ya let's go ini udah dapet efek Astro ya lihat aja tuh tadi kalah telak guys nggak telak-telak banget ya masih ngelawan coq apalagi dapet efek Astro nya udahnya ada Starfall guys ya bintang dia turun harga diri dia turun si monyet mau ngapain jadi ya kalau yang dilawan kombonya itu banyak efek stun banyak hero-hero CC buset dah tuh ya keluar jilong Oke bagus banget guys kita mulai kumpulin yang kesisa weapon Master hyper monyet Kadia sama mage guys Oke aman aja coq ya kita kumpulin jilong ya kita lihat berapa lagi jilong ya hero empat gold 11 lagi guys jilong Oke cakep masih banyak nih guys lumayan lah ya tuh artinya kita doang sih ya yang ngambilin jilong kita dapet berapa dapet empat ya stoknya 15 sisa sebelas ya udah memang kita doang guys yang ngambilin enak guys nih kalau kayak gini cari jilong ya ngerol aja sih ya sebenernya di level 8 kombo kayak gini aja udah cakep banget nih guys mau lebih cakep lagi kita aktifin Kadia nanti dominan ice ini bagus banget sih guys ganti rose goldnya ya bisa kiri Tel santuy one-one bisa Kadia nggak nih guys nah ada badang juga tuh disitu kondisi Karina gua udah bintang dua ya banteng gua perlu banteng sih guys gua gua perlu banteng nggak bisa nggak usah lah ya nggak usah nggak usah berarti kalau kayak gini kondisinya gua cari si Akai satu biji lah ya tapi di level 8 ini nggak tahu nih ketemu nggak coba ya semoga ada kokianya lagi sih ya santai untuk ngeaktifin doang nah ada nih Akai Oke amanin dulu aja guys yang penting mah ada hero nya dulu ya jadi kalau kita punya kesempatan naik level 9 ini kita udah bisa ngeaktifin step selanjutnya ke Guardian guys itulah ya harus pakai Akai ya karena hero Kadia juga lihat tuh satu versus everybody di depan buset daya kelas banget tuh apalagi hero-hero comeback yang dilawan guys kayak Archer magi kayak tadi tuh guys Akay lagi boleh nggak papa hair satu gol mah nggak ada ruginya guys nah bintang dua kasih klonnya anjay cari dua lagi guys udah cari dua lagi all-in untuk bintang tiga in si jilong satu lagi long nice banget oke masih ada stok hero jual ruby aja ya anjay bintang tiga sekali Roland all-in not get juga guys ya walaupun di sini gua kita habis tuh nggak masalah cok nggak masalah ini kombo kayak gini aja sebenarnya udah GG banget guys udah GG banget yang penting bintang tiga dua-duanya nih guys ya iri tel yang kita targetkan di awal juga bisa bintang tiga itu bagusnya let's go kita lihat saja nih guys lawan yang monyet-monyet aus2 skill 3 belum bintang tiga sih ya di sini monyetnya kita tunggu aja guys buset dah itu darah apa anco bisa sampai hitam kayak gitu guys waduh 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 jilong jilong kancah ikhlas long mantep banget ya 126.000 DMG nya tuh buset dah ini Star Core juga ke arkana lagi tertutup sama lefty guys bener aja nih ya udah itemnya ada hasclown efek astro lefty juga yang dilawan kombo-kombo kuat kayak gini not bad guys belum bintang tiga ya apa tuh waduh Vexana bintang tiga boleh-boleh ini sakit banget nih jilong gua guys jilong racing penurun harga diri ya gua sih berharap itu si monyetnya bisa bintang tiga guys biar seru ya tabrakin aja let's go nah ya elah ditarik Franko gua nggak ngeliat disitu Franko nya guys ya oke not bad not bad lihat HPnya jilong guys mana tuh efek arkana yang di setiap detiknya bisa dikurangin nggak ada ngaruh-ngaruhnya cukup tutup lifestyle banget ya ini bintang tiga monyet ya elah nggak ada harga dirinya bener guys buset dah naik lagi tuh DMG nya jadi 170.000 ya hidi mantep banget cok aja jilong isbek ini mages kristal room Slayer nggak perlu juga sih geser wah dapet slotnya nice banget dapet slot guys Nah kalau kayak gini duit gua kan abis guys ya gua nggak bisa ngepur yang dilawan bintang tiga banyak ada summonernya juga tuh guys kayaknya udah lah ya bantai aja kita ngaktifin Guardian nyantui nyantui tinggal masuk aja itu siapa itu guys aktif Guardian ya posisi dulu Oke kayak gini tinggal masuk akai posisi depannya monyet guys ya Oke nah kalau kayak gini di detik-detik akhir aja guys itu udah gua siapin tuh tempatnya tuh di belakang si banteng ya biar defense nya dia meningkat Oke jangan di pojokan lagi guys tadi ditarik-tarik ya naik kan 70 jadi ini bakal lebih kagak berasa lagi guys efek Star Core Arcananya tuh di setiap detik HP nya dikurangin turun bintangnya monyet let's go kasih tau long buset dah itu HP apaan co item-item kayak gitu ya diturunin bintangnya ada item penurun harga diri ini guys ya buset dah ya hilang semua tuh gua lihat-lihat sadis banget jilong arkana Star Core guys guys sama efek Astro tuh ya waduh sorry brother itu gentong masih dibawa ke lebih Egy3 is back guys ya dengan hyper jilong mode racing penurun harga diri anjay kelas setelah ini kita bisa lihat line up nya guys ya waduh yang dilawan tuh monyet bintang 3 power 172 tuh gua lihat-lihat ya kita cuma 137 aja sih guys enggak gede-gede banget ya modal jilong bintang 3 aja ini commander kita pakai juga ya commander yang terlupakan sebenarnya guys ya orang udah pada milik ke arah Ria skill 1 guys tapi enggak papa karena disini gua mau nyoba-nyoba aja guys ya Nah kebetulan nah disini gua belum ngejelasin juga ya kondisinya itu Starfall di buff guys ya sebelumnya itu Starfall harus ngasih basic attack sampai 6 kali dulu bisa nurunin bintang sekarang udah di buff menjadi 5 basic attack itu udah turun bintangnya guys ya itu bakal toxic banget kalau diposisikan di hero-hero yang punya attack speed yang kenceng kayak jilong kayak gini guys ya Wanwan Iritel juga kalau dapat Starcore dari Astro nya itu yang win yang attack speed pokoknya hero-hero archer itu rata-rata attack speednya bisa lah dicepetin karena ada Starcore nya juga ya yang win itu bisa meningkatkan attack speed guys jadi ya udah guys kebetulan kemarin juga ada nih yang request kambekin lagi hyper jilong bang kambekin lagi oke nih don gak bang don Oke lah mungkin video gue kali ini gitu aja guys ya makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share video ke sosial media kalian dan gueid alvisin next video guys cabut dulu ciao opi lagi guys untuk penutupan sub indo by broth3rmax